Kalau kita lihat lagi siapa sih yang sebenarnya paling diuntungkan dengan adanya penutupan kode broker selama transaksi dagang ini? Ya, jadi yang menggunakan dulu ya, sehingga kita tahu siapa yang dirugikan dan kemudian siapa yang diuntungkan. Jadi yang menggunakan memang para pelaku pasar yang transaksi ini sangat pendek gitu ya, karena mereka memang membutuhkan satu informasi yang sangat dinamis, yang bisa memberikan kepada mereka guidance ya untuk aksi-aksi transaksi dalam waktu mungkin menit per menit gitu ya. Sedangkan untuk investasi yang lebih dari satu hari, mungkin tipe swing trading yang perlu beberapa hari gitu, mungkin kode broker ini tidak sepenting itu ya buat informasi mereka. Mereka juga bisa tetap melihat, karena kan di akhir market data ini dibuka kembali oleh bursa ya, jadi yang tidak bisa dikat itu di masa transaksi intraday gitu ya. Apalagi untuk pelaku pasar yang jangka panjang. Nah, jadi yang dirugikan adalah pelaku pasar jangka pendek. Nah, sekarang antara bandar dan investor retail ya, terutama karena investor retail yang melakukan transaksi jangka pendek gitu ya. Nah, memang untuk beberapa saham tertentu itu penggerak marketnya itu terbatas ya, terpusat pada kelompok tertentu gitu ya. Jadi, beda dengan kayak saham-saham blue chips itu pelakunya itu, big fan-nya itu ada banyak, ada beberapa ya, jadi saling berinteraksi gitu. Tapi untuk saham-saham tertentu, itu karena kelompok kecil, maka mereka bisa mengukur ya saham-saham yang beredar, berapa rata-rata kelompok mereka, berapa rata-rata yang di luar sana gitu ya. Jadi, bagi mereka adanya kode broker atau tidak, tidak berpengaruh ya. Tapi buat, ya betul ya, followers atau pemain transaksi retail yang memang selama ini mengintip ya perilaku dari, apa namanya, big players ini, mereka yang kehilangan arah ya, yaitu mereka yang terhadapnya jangka pendek sekali. Pertanyaannya menarik-menarik sekali, kita mulai dari yang pertama, apakah bisa nantinya keputusan bursa ini ditinjau kembali nih Pak Alfati? Karena sobat cuan kita ini bingung katanya mau ngelihat emittan yang mana. Ya, kalau dari pengalaman saya, agak kecil ya kemungkinan peraturan ini diubah gitu. Karena dari sejak diperkenalkan atau disosialisasi rencana ini, itu udah diskusinya adalah luar biasa ya, diantara para broker, dengan bursa, dan lain sebagainya. Jadi, tapi kan ini akhirnya kan keputusannya diambil ya. Jadi, kemungkinan kecil akan diubah ya. Tapi kan kita nggak tahu ya, mungkin-mungkin aja. Tapi, menurut saya ini kemungkinannya kecil. Baik, ada kemungkinan nantinya dirubah ya. Tapi kita lihat dulu ya, lagi pula kan juga ini baru-baru aja begitu ya, berlaku kode broker dihapus. Nah, kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Kayaknya aku jadi back to basic nih katanya. Berapa persen sebaiknya yang dipakai buat saham koleksi, dan berapa persen yang buat trading? Karena udah nggak bisa nyontek lagi katanya Pak Alfati. Ya, secara prinsip umum sih, yang untuk trading biasanya lebih kecil ya. Porsinya daripada yang untuk investing, atau untuk yang jangka yang lebih panjang gitu ya. Jadi, yang trading biasanya lebih kecil gitu. Jadi, mungkin ya 80-20 lah. Pak Alfati, ini kita lebih mendalami lagi nih, analisa volume. Analisa volume ini seperti apa sih yang bisa dilakukan oleh para sobat cuan kita? Atau hanya melihat volume-volume emiten saja, atau secara sektoral? Atau seperti apa Pak Alfati? Jadi, kita percaya bahwa pasar modal itu yang sangat mempengaruhi adalah modal tentunya, eh volume gitu ya. Jadi, memang dalam analisa teknikal itu, analisa volume itu salah satu bagian daripada analisa teknikal. Nah, persoalannya kan sekarang bagaimana memisahkan antara laku pasar big players dengan retailers ya, di mana biasanya kan big players itu yang mempengaruhi harga, pergahakan sedangkan retailers dan mengikutinya. Nah, ini memang perlu kita pisahkan ya, antara volume-volume transaksi yang besar dengan kebandingan yang kecil, lalu yang kita analisa adalah volume-volume transaksi yang besar ya, jadi order-order trade done yang besar gitu ya, itu yang kita fokuskan ke sana. Tapi juga ada terus-terus lain ya, seperti indikator-indikator yang umum dipakai di Anosa Teknikal gitu ya, seperti misalnya average terhadap volume, atau kemudian ya beberapa indikator lainnya gitu. Nah, hanya memang kadang-kadang kan kita merasa bahwa kalau kode broker itu bisa sekejap gitu ya, ketika terlihatnya aksi langsung bisa terlihat gitu. Nah, kalau analisa volume ini tentunya kita melihat time frame-nya ya, jadi kalau kita melihat daily, ya memang mau gak mau kita transaksinya untuk beberapa hari, tapi kalau kita masuk ke dalam analisa chart yang 5 menitan, atau hourly tentunya gerakannya juga lebih detail ya, tapi efeknya juga, atau insya, volatilitasnya juga berbeda. dan satu lagi bahwa tidak semua saham kegerakannya sedemikian hotel, sehingga bisa dianalisa hingga ke 5 menit atau hourly chart ya, kadang-kadang kena gerakannya yang terutama di saham ya, sangat lambat gitu ya, jadi lebih baik tetap pakai yang top daily. Rali ke pertanyaan yang kedua, Pak Alfati, apakah memantau top gainers dan losers hari ini benar-benar bisa jadi panduan nih untuk trading saham besoknya? Ya, sebenarnya ada banyak cara ya, untuk melakukan screening ya, atau seleksi saham-saham itu kan, top gainers, top losers salah satunya. Kalau saya cenderung ke top value ya, kadang-kadang top value market share seluruhan, atau top value asing gitu ya, karena bagaimanapun dengan volume yang besar itu, itu pasti ada sesuatu gitu di sana ya. Kalau top gainers, top loser itu kan dari persentase ya, nah kadang-kadang saham-saham yang tidak liquid, tiba-tiba gerak dan itu bisa jadi masuk ke dalam top, apa namanya, top volume, top loser, top itu, apa namanya, kadang-kadang tipe yang tadi saya hindari gitu ya, ketika saham-saham ini volumenya tiba-tiba kencang, tiba-tiba hilang lagi gitu ya, sehingga bisa jadi kita nyangkut di sana gitu. Tapi memang saya harian, kalau menyiapkan untuk laporan-laporan internal gitu ya, saya melihatnya ke sana gitu ya, ke volume, lebih ke top volume. Nah, untuk mereka nih yang ingin mempertajam analisa fundamentalnya kan pasti harus mengikuti isu pasar begitu ya, harus melihat sentimen valuasi yang bergerak ini, ada apa saja begitu di pasar, isu-isunya apa. Nah, dari pandangan Pak Alfati, isu pasar apa sih yang paling harus diperhatikan ini oleh para sobat cuan kita setelah kode broker ini dihapus? Ya, kalau informasi fundamental itu kita memang harus benar-benar saring ya, karena kadang-kadang informasi atau berita yang ada itu sifatnya masih belum sesuatu yang terrealisasi di MITEN gitu ya, misalnya ada rencana dia mau bikin ini, mau bikin itu gitu ya, habis saja kemudian rencana ini tidak terjadi gitu ya. Bahkan kalau dari pengalaman pasang modal kita sendiri gitu ya, ada sam-sam yang katakanlah mau akuisisi atau mau ada aksi korporasi, sudah tanda tangan, sudah send kontrak, sudah ke notaris, sudah rups, bahkan sudah masuk ke berita dan sebagainya, tentunya akhirnya batal gitu ya. Jadi memang tetap ya kita harus sangat dinamis, mempelajari apakah berita-berita ini memang betul-betul mempengaruhi secara fundamental atau dia hanya sifatnya sentimen. Ya, boleh diikuti tapi tetap kita harus menjaga kontrol risikonya. Tetap harus mengendalikan risiko ya, supaya modalnya nggak habis namanya pasar modal, kalau nggak punya modal nanti nggak bisa trading atau investing ya Pak Al-Fatih. Nah, kalau tips dari Pak Al-Fatih untuk melihat dan juga kemudian supaya nggak terlalu terpengaruh pada influencer-influencer mungkin yang kadang memang misleading ini seperti apa nih? Ya, tetap boleh saja ya, kita mendengar influencer itu sebagai salah satu informasi saja ya, tapi jangan jadi satu-satunya gitu ya, karena kita harus lihat juga, persoalannya gini ya, berita-berita apapun ya Pak, termasuk influencer, itu kalau kita dapatnya di awal-awal, ya bagus gitu ya, tapi kalau kita dapatnya di ujung ya, kan masih ada masalah gitu ya, berita apapun atau influencer seperti apapun. Jadi kita tetap harus punya PR, bikin PR-nya. Fundamentalnya gimana nih? Jadi kalau misalnya ternyata kita beli, ternyata-ternya anjrok seberapa jauh anjroknya, apakah ini fundamentalnya masih menarik atau nggak gitu ya? Dan kemudian juga secara teknikalnya, apakah memang momentum untuk belinya itu ada, atau malah sudah mulai sangat berisiko gitu ya, seperti itu. Terima kasih.